Halo Sobat PPI TV, kembali lagi bersama saya, Shifani Wirianisa pada program acara Reko Reportase Kota. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas semanai sistem pembelajaran anak pada masa pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19, sistem pembelajaran di Indonesia berubah sangat signifikan, tidak terkecuali pada anak. Bagi orang dewasa, hal tersebut masih bisa dikondisikan. Akan tetapi, bagaimana dengan anak-anak? Tentu hal tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri. Yuk kita lihat situasi dan kondisi sistem pembelajaran pada anak selama di rumah saja. Baik, pada kesempatan kali ini, saya sedang ditemani oleh salah seorang siswi sekolah dasar SD IT Al-Hikmah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam kak. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan nama saya Alia dari SD IT Al-Hikmah, Tanggerang Selatan, kelas 3B. Berarti kakak manggilnya apa nih? Alia aja. Oh iya, Alia ya. Sebelumnya kakak mau nanya kabarnya dulu nih, gimana nih Alia selama belajar di rumah aja? Baik. Baik. Alia kakak mau nanya nih, gimana sih perasaannya Alia selama belajar di rumah? Pusing, capek, bosen. Kenapa emangnya Alia? Karena banyak tugas, ngumpuk, jadi pusing. Gitu. Kalau boleh kakak tahu, sebenarnya Alia pengennya belajarnya kayak gimana? Belajarnya di sekolah. Kalau di rumah, belajar sendiri, tapi kadang-kadang suka dibantuin mama, tapi suka salah. Kalau di sekolah, bisa ketemu teman-teman, belajar sama guru, sholat bareng, lebih seru. Kan kalau di rumah, apa-apa sendiri. Begitu. Jadi, hal yang paling Alia rasain itu? Bosan. Terus? Pusing. Oh iya, oke baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya telah berada di samping salah seorang orang tua murid siswa. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Iya, Ibu. Sebelumnya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Ianyi, dari orang tua siswa Alia, sekolah di SDIT Al-Hikmah. Sebelumnya, saya ingin bertanya, Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu mendampingi anak selama belajar di rumah? Kadang ada susah dan senangnya ya. Karena kita juga dicampur dengan kerjaan rumah juga, sama harus mendampingi anak juga belajar online di rumah. Jadi, menurut Ibu kendala spesifik seperti apa yang benar-benar sulit? Dari anaknya sendiri ya, karena kan, karena sudah terlalu lama di rumah, jadi tidurnya juga sudah malam, jadi bangun paginya juga agak susah dibangunin. Juga kendala-kendalanya juga, karena sudah sering main HP ya, jadi ketergantungan gadget, jadi sekarang, kalau disuruh belajar itu alesannya, kapan mainnya, kapan terlalu ada tugas-tugas yang harus dikerjain itu, minta diulur, minta diundur gitu. Kalau menurut Ibu nih, apakah belajar di rumah itu efektif dan efisien? Kalau menurut saya, enggak ya, karena waktunya juga sedikit, terus sosialasi dengan teman juga jadi enggak, jadi enggak ada sama guru, paling kalau kayak Zoom kan cuma sebentar. Terus kalau, apa, untuk belajarnya, belajar sendiri gitu, anaknya juga kurang ini ya, kurang efektif ya. Nah, menurut Ibu, harapan kedepannya untuk pembelajaran anak itu seperti apa? Kalau itu bisa secepatnya untuk belajar kembali ke sekolah lagi gitu, gitu aja. Oh gitu, jadi memang diusahakan untuk bisa belajar ya Bu ya, belajar benar-benar belajar di sekolah gitu. Baik, pada kesempatan kali ini, saya sedang bersama oleh salah seorang guru dari SDITL Hikmah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Umi Khairia Hasibuan, saya guru kelas 3 di SDITL Hikmah. Oke, untuk pertanyaan pertama Bu, kalau boleh saya tahu, media pembelajaran apa Bu yang digunakan oleh siswa dan siswi? Media pembelajarannya tuh lumayan ya, nggak cuma satu-dua. Yang pertama itu, untuk keseragaman semuanya pakai Google Classroom. Dan beberapa kali seminggu pakai Zoom untuk pertemuan sama anak-anak gitu. Nah, kadang kalau kita bikin soal, suka dipakai Google Form dan kahut juga untuk kuis bagi anak-anak. Pertanyaan selanjutnya, yang kedua, kira-kira kendala apa saja sih Bu yang sering terjadi ketika pembelajaran di rumah? Ya, itu tuh suka kurang kondusif ya. Kenapa kurang kondusif? Karena pembelajaran lewat Zoom gitu, lewat Google Classroom. Apalagi ini, kita lagi pertemuan nih sama anak-anak, ngejelasin di lewat Zoom. Nah, kadang udah di-mute ya, terus dia hidupin lagi gitu. Yang namanya anak-anak belum tahu ya gitu, udah dibilang padahal semuanya pada aman dulu ya gitu, biar kedengaran gitu. Nah, tapi tetap aja anak-anak dihidupin gitu. Jadinya ketika guru menjelaskan, banyak yang berisik gitu. Akhirnya kurang kondusif belajarnya, banyak anak-anak yang nggak denger, dan begitu. Nah, kemudian juga jaringan kurang mendukung. Namanya, kita tahu Zoom itu kan harus membutuhkan jaringan yang kuat gitu. Sedangkan di sini jaringannya kadang masih kurang stabil. Wajah anak-anaknya kadang suka lama loadingnya biar kelihatan. Sedangkan kita nggak tahu ketika belajar itu, anak lagi ngapain? Kadang ada yang sedang makan, ada yang lagi tidur-tiduran gitu. Jadi kan untuk belajarnya kurang gitu. Kemudian ada juga dari teman-teman ya kemarin yang bilang apalagi udah jadi ibu rumah tangga yang mempunyai anak di rumah. Nah, anak-anak di rumah kan taunya kalau ibunya udah di rumah nih, ya dia harus sama ibunya gitu. Padahal ibunya harus ngajar dulu gitu. Jadi harus nyuri-nyuri waktu untuk ngajarin anak-anak gitu. Jadi itu sih kesulitannya, sulit untuk membagi waktu ngajar, membagi waktu untuk keluarga gitu. Nama saya Nur Aziza. Kebetulan dari tahun 2016 saya diamanahin oleh Yayasan untuk memegang kesiswaan. Secara spesifik sih sebenarnya tugas kesiswaan nggak terlalu banyak ya. Karena anak kan di rumah. Jadi orang tua yang memegang anak, orang tua yang memahami kondisi anak juga. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang mengeluhkan tentang anaknya, biasanya mereka langsung ke wali kelasnya. Nanya gimana nih solusi anak saya kok jadi nggak semangat belajar. Mereka pengen banget sekolah, ya mereka minta tolong ke wali kelas. Terus juga biasanya kalau saya kesiswaan sih, karena nggak ada tugas secara spesifik itu ya. Tapi kita tetap berkoordinasi dengan manajemen ya terkait untuk memastikan kegiatan pembelajaran di rumah itu supaya tetap berjalan lancar. Ya tetap kita berkoordinasi dengan kepala sekolah sama kurikulum. Bagaimana harapan ibu ke depannya mengenai pembelajaran anak selama pandemi ini? Saya berharap semoga anak-anak tetap semangat walaupun belajar tidak sama gurunya. Anak-anak bisa belajar mandiri, bisa belajar ditemani orang tuanya. Yang penting anak-anak bisa tetap melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Dan nanti, apa ya, semoga aja kita berharap semoga wabah ini segera berakhir. Dan anak-anak tetap berdoa juga, jangan lupa mendekatkan diri sama Allah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa belajar di sekolah. Baik, terima kasih ibu atas kesempatannya. PPITV, dari pelajar, untuk pelajar. PPITV, dari pelajar, untuk pelajar.